Memirsa pelaku kejahatan dengan modus pecah kaca di Prabu Mulih, Sumatera Selatan beraksi di dua lokasi. Polisi menyelidiki identitas kedua pelaku berbeda yang telah menggasak uang korban hingga ratusan juta rupiah dari mobil. Dari kamera CCTV, korban memarkir mobil di depan minimarket di jalan Ahmad Yani, Prabu Mulih, Sumatera Selatan. Tak lama kemudian, seorang pelaku mengamati situasi di sekitar mobil. Memastikan kondisi aman, pelaku memecahkan kaca mobil di belakang jok pengemudi. Dalam hitungan 10 detik, pelaku masuk ke mobil dari jendela langsung menggasak tes korban. Pelaku kabur bersama seorang rekannya berboncengan sepeda motor. Korban kehilangan uang 106 juta rupiah dan laptop. Uang ratusan juta rupiah merupakan uang bantuan operasional sekolah untuk SMA. Baru diambil korban dari sebuah bank. Aksi kejahatan bermodus pecah kaca mobil juga terjadi di bengkel Prabu Mulih satu hari kemudian. Korban warga Kelurahan Tanjung Raman kehilangan uang 180 juta rupiah. Dari hasil identifikasi polisi, kedua pelaku kejahatan merupakan pelaku berbeda. Diduga pelaku telah membutuhkan korban saat mengambil uang di bank. Untuk mengungkap identitas pelaku, polisi mempelajari rekaman kamera CCTV. Mengantisipasi aksi kejahatan, polisi menghimbau masyarakat untuk tidak meninggalkan barang berharga di dalam mobil. Dari Prabu Mulih, Sumatera Selatan, Beri Brima, melaporkan.